Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sangat walafiat ya Di video kali ini Teman-teman Ada yang punya permasalahan yang sama enggak? Misalkan saya buka folder Itu muncul You don't Currently have permission To access the folder Atau dia minta hak akses Untuk membuka folder Begitu juga ketika membuka File, misalkan saya membuka File Excel, tidak bisa dibuka Datanya kemudian Saya coba buka PDF juga tidak bisa dibuka Word juga tidak bisa dibuka Nah, jika teman-teman Memiliki permasalahan yang sama Jangan panik teman-teman Caranya cukup mudah Arahkan mouse kalian pada local disk Kemudian klik kanan Kemudian pilih properties Ini bisa digunakan di Windows 10 Windows 11 Windows 8 dan Windows 7 Caranya sama Hanya tampilan saja yang berbeda Teman-teman Ini kebetulan saya menggunakan Windows 11 ya Jadi tampilannya seperti itu Kemudian setelah klik kanan Local disk D properties Masuk ke tab security Oke Kemudian Klik advance Ya Kemudian Di allow Klik edit Kemudian Tentang semua full control Kemudian klik ok Kemudian Centang replace all child object permission Ini kita centang semua Kemudian klik apply Klik yes Klik Sebentar Oke sudah Jika sudah kita coba untuk membuka File-file nya Ini nota Oke Sebentar Ada yang salah mungkin Oh ini belum saya Oke Replace Oke Minta low Kita cek dulu Kalau sudah full control Atau teman-teman bisa juga menambahkan haksesnya Pada group username nya Klik edit Kemudian Klik add Klik advance Kemudian find now Cari saja everyone Kalau misalkan biar tidak bingung Kemudian klik ok Klik ok Buat aksesnya full control Klik apply Dan ok Oke kita Klik everyone Klik advance Biar semuanya berubah Klik change Ubah ke Everyone Everyone Klik ok Ok Kita replace owner nya Kita replace juga Klik apply Klik yes Ok Ok jika sudah Sudah berubah Jadi local this day owner nya Everyone Klik ok Klik ok Sekarang kita coba Membuka file-file nya Bukan nota Ok terbuka teman-teman Kita coba Buka pdf Ok Masuk Excel Ok masuk Kita coba buka Folder nya Ok Sudah muncul Teman-teman Jadi sudah normal Begitulah caranya Mengatasi File atau folder yang tidak bisa dibuka Atau tidak bisa diakses Kita coba lagi Klik kanan pada local this day Klik properties Kemudian pilih tab security Change permission nya bisa klik edit Pilih full control Kemudian klik advance Ubah owner nya Misalkan owner nya tidak diubah juga Bisa teman-teman Ok Yang penting Akses nya Permission akses nya itu Hello semua Jadi dicentang semuanya Jika sudah klik ok Sekarang semua bisa dibuka Misalkan Saya buka foto Ok Sudah bisa ya teman-teman Begitulah cara mengatasi Folder atau file yang tidak bisa diakses Atau dibuka Bagaimana menurut kalian Mudah bukan Dari saya Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan klik like Comment dan share Dan jangan lupa subscribe Bagi yang belum berlangganan Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh